Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di abil maiwa channel Jadi teman-teman channel inel merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini bapak ibu ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Seputar P3K Guru di tahun 2023 Yang mana disini P1, P2, dan P3 siap-siap ya cek info GTK 2023 Januari hingga Maret 2023 Karena nantinya disitu sudah ada penarikan data ya Untuk P1, P2, P3 di Dapodik persiapan P3K Guru 2023 Jadi rekan-rekan guru catat poin data yang masuk database Kemendik Butristek P3K 2023 Tentunya ini menjadi info yang sangat krusial ya Bagi P1, P2, P3 tanpa formasi Agar nantinya bisa resume ya di portal SSCISN Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari bapak ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami Baik kita langsung saja to the point ke informasinya Apakah day Jadi disini rekan-rekan guru ya Kami ingin menyampaikan bahwasannya Perlu bapak ibu ketahui bahwa sudah rilis ya Dapodik versi 2023D ya versi patchnya Dan ini Dapodik versi 2023D Salah satu fungsi utamanya adalah Rekan-rekan guru sudah bisa melakukan perubahan data Misalkan perubahan data jenis PTK Kemudian jam mengajar atau data-data individu Dan ini juga diberlakukan untuk guru yang sementara Masuk dalam database Kemendikbud ya Sebagai P1, P2, P3 tanpa formasi Nah inilah kesempatannya ya bapak ibu ya Disinilah kesempatan rekan-rekan sekalian Disini dikatakan juga bahwasannya ada informasi ya Di salah satu grup honorer Disini dikatakan kepada seluruh sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Mohon diinformasikan ya Pada seluruh operator Dapodik sekolah Bahwa telah dirilis patch Dapodik 2023D Yang terbaru Supaya hati-hati mereka dalam mengisi Dan merubah beban jam mengajar setiap guru-guru Terutama guru honorer yang sedang Dan akan menjalani seleksi P3K tahun 2023 ini Juga agar diperhatikan oleh semua guru-guru Yang belum bisa resum di akun SSJSN Jangan operator melakukan sinkronisasi secara berulang-ulang Namun dia harus terlebih dahulu Memastikan bahwa seluruh perubahan data sudah fix Lengkap dan benar Maka barulah disinkron Dapodik sekolah Sebab data yang ditarik pihak pansel tas P3K Adalah data dari hasil sinkronisasi yang pertama Sekali sejak Dapodik 2023 ini disinkron OPS Dapodik sekolah Jadi intinya seperti ini Setelah rilis Dapodik ini Maka guru lulus PG maupun P2 dan P3 Yang belum mendapatkan formasi dan belum resum Itu wajib berhati-hati pada saat operatornya melakukan sinkronisasi Karena nantinya data yang diambil oleh pihak pansel nas Itu adalah data dari hasil sinkronisasi Dapodik versi 2023D Jadi usahakan rekan-rekan guru betul-betul mendampingi operatornya Agar tidak salah dalam mengisi dan merubah beban jam mengajar setiap guru-guru Terutama guru honorer yang sedang dan menjalani seleksi P3K tahun 2023 Dan yang belum resum di akun SSCISN Jadi data Dapodik akan menjadi pusat data dari pansel nas untuk P3K tahun 2023 Termasuk P1, P2, P3 tanpa formasi yang belum resum Jadi ini merupakan info yang sangat penting untuk rekan-rekan guru sekalian pahami ya Jadi tolong diinformasikan untuk rekan-rekan yang lain terutama operator Kemudian disini juga kami ingin menginformasikan bahwa Salah satu informasi penting yang Bapak Ibu harus pahami secara mendetail Bahwasannya ketika misalkan operatornya nanti sudah mengklik sinkronisasi Dan sudah selesai sinkronnya maka akan tampil seperti ini Ini adalah tanda bahwasannya data Bapak Ibu P1, P2, P3 itu sudah masuk di servernya Kemendik Butristek Jadi sekali lagi berhati-hatilah dalam melakukan pengiriman data Terutama pada saat proses perubahan beban mengajar guru-guru yang akan ikut P3K tahun 2023 Termasuk P1, P2, P3 yang belum resum karena belum mendapatkan penempatan Seperti itu ya itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya Kemudian kita lanjut lagi disini Salah satu inilah nantinya beban mengajar yang akan di input kembali oleh operator ya Jadi disini ada guru kelas ya guru kelas SD matematika Jadi jangan sampai disini terjadi kesalahan pengimputan Sehingga menyebabkan nanti beban mengajar dari P1, P2, P3 itu error ya Jadi disini betul-betul kalau menurut admin pribadi Sebaiknya guru yang bersangkutan itu mendampingi operatornya ya Supaya tidak ada kesalahpahaman tentang pengisian data terutama di rombel mengajar Ya seperti itu Kemudian data lain yang perlu diperhatikan poin-poin data ini juga ya Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa untuk jam mengajar yang tercatat di dapodik dan masuk di database-nya kemendiput itu sebenarnya ada dua Jumlah jam mengajar itu ada dua Bapak Ibu ya Ada jam mengajar dan ada jam linier Yang paling penting untuk P1, P2, P3 tanpa formasi itu adalah jam linier dan jam mengajar Usahakan ini connect ya Jangan sampai jam mengajarnya anggapnya 24 jam ternyata jam liniernya tidak ada atau 0 Jadi kalau misalkan jam mengajar 24 jam jam liniernya 24 jam Misalkan ya Atau misalkan jam mengajarnya 24 jam jam liniernya minimal ada Kalau misalkan Bapak Ibu tidak pegang kelas ya sebagai guru kelas Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermat ya Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat nanti ingin melakukan resum ya di SSCISN Itu yang penting sekali Bapak Ibu pahami Kemudian kita lanjut lagi Yang paling penting juga ini adalah jenis PTK Ini yang paling terpenting sebenarnya di dapodik ya Terutama bagi P1 tanpa formasi Jenis PTK ini betul-betul Bapak Ibu ya harus perhatikan di dapodiknya Jenis PTK itu harus disesuaikan dengan ijasa yang ter-input di dapodik Bapak Ibu ya Kalau misalkan ijasa Bapak Ibu itu adalah S1 PGSD guru kelas Berarti jenis PTKnya itu adalah guru kelas Sekalipun misalkan Bapak Ibu tidak memegang kelas di sekolah tersebut Ingat jenis PTK itu mengikut di ijasa terakhir atau ijasa S1 yang di-input di dapodik Desmond Kalau misalkan ijasa Bapak Ibu adalah PJOK Maka otomatis jenis PTK Bapak Ibu itu adalah guru mata pelajaran atau guru mapel Seperti itu ya agar tidak terjadi kesalahan Oke kemudian kita lanjut lagi Nah kemudian diperhatikan juga di info GTK itu adalah status verbal ijasa ya Status verbal ijasa Bapak Ibu harus dalam kondisi selesai ya Jangan sampai status verbal ijasanya masih belum selesai ya Ingat status verbal ijasa disini wajib selesai Bapak Ibu ya Agar nantinya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan Karena kalau verbal ijasa tidak selesai otomatis Bapak Ibu tidak bisa lanjut resum Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb